Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan sedikit pengalaman saya menggunakan asam humat atau humit asid Nah jadi gini Produk yang ada di depan kamera ini adalah salah satu contoh asam humat yang sering saya gunakan yaitu mempunyai merdagang humatop Nah jadi humatop ini adalah pembenah tanah organik Nah kebetulan humatop ini adalah produk dari perusahaan Prima Agrotech Indonesia kalau tidak salah Nah kebetulan juga perusahaan Prima Agrotech Indonesia ini memang lebih condong memproduksi insektisida maupun fungisida dan pupuk yang sifatnya itu organik seperti itu seperti bioinsektisida maupun biofungisida Nah dia lebih mengedepankan yang pekerjanya itu bakteri seperti itu bakteri yang bisa mengikat jamur antraknosa terus jamur fusarium maupun bioinsektisida yang mampu mengikat hama seperti itu Nah jadi pembenah tanah yang saya akan menjelaskan ini mempunyai berat bersih 1 kg kalau harganya di daerah saya yaitu 100 ribu rupiah Nah jadi pembenah tanah organik kenapa sih harus pembenah tanah kenapa kok tanah itu harus dibenahi Nah mungkin banyak pertanyaan petani ya yang bertanya-tanya kok tanah harus dibenahi emang buat apa tanah kok dibenahi nah seperti itu Nah jadi gini kalau zaman-zaman dahulu memang tanah masih terlihat subur terus gembur Nah mungkin karena memang kalau zaman dahulu penggunaan pupuk kimia maupun insektisida kimia yang jelas pesticida kimia itu masih sedikit Nah kalau sekarang kan kita petani ini rata-rata mengandalkan yaitu pupuk kimia terus pesticida kimia juga Nah kalau kita menggunakan yang berbahan kimia-kimia itu tanpa diimbangi dengan yang organik Seperti humus terusan seperti kompos pupuk kandang maka tanah lama-kelamaan akan rusak Rusaknya seperti apa? Dilihat dari teksturnya itu keras salah satunya Nah terus selain keras tanah itu tidak lagi dihuni atau dirumahi oleh para mikroba yang memang membantu petani atau memberikan manfaat untuk tanaman Nah selain itu juga tanaman itu susah untuk menyerap unsur-unsur yang ada di dalam tanah karena memang pori-porinya semakin mengecil karena sering menggunakan yang bahannya itu kimia Nah inilah salah satu kalau menurut saya solusi pembenah tanah Nah biar memang tanah ini terlihat lebih atau terlihat subur gitu ya atau terlihat memang tanah ini bagus untuk selalu kita tanami karena menurut saya pertanian itu bukan untuk masa kini saja namun pertanian untuk masa depan kita lebih mengedepankan tanahnya jadi kalau saya gambarkan tanah itu ibarat rumah kalau tanahnya itu sehat insya Allah ya tanamannya sehat tapi kalau tanahnya itu sakit ya tanamannya juga pun sakit walaupun kita memberikan pupuk-pupuk yang mahal atau dengan perawatan yang ekstra namun dasarnya dulu tanahnya itu memang sudah sakit ya tetap menurut saya hasilnya atau produktivitasnya kurang maksimal nah jadi terus mungkin ada pertanyaan terus solusinya gimana nah salah satu solusinya kita sering memberikan yang sudah saya katakan tadi seperti kompos, terusan pupuk kandang, terusan humus yang memang sifatnya bisa terurai oleh bakteri yang ada di dalam tanah dan bisa dimakan oleh tanaman seperti itu nah terus di satu sisi juga kalau bisa kita ini sering-sering dalam berbudidaya itu mengedepankan tambahan organik seperti ada asam humat ini kan pembenah tanah yang memang sifatnya itu bisa membantu tanah sehat kembali bisa memulihkan tanah yang memang sudah keracunan seperti logam berat logam berat akibat dari residu pupuk kimia yang tidak bisa diserap oleh tanaman atau seperti unsur klor kalau unsur klor itu kan memang tidak bisa diserap tanaman seperti tanaman hortikultura seperti tanaman cabai, tanaman tomat, semangka, terusan tembakau nah dengan pemberian humit asid ini atau asam humat kan unsur klor itu bisa apa namanya dinetralkan lagi nah dengan dinetralkan lagi maka tanah kembali sehat lagi seperti itu nah jadi gini dalam aplikasinya mungkin kawan-kawan juga banyak yang belum tahu nah aplikasinya ini bisa juga digunakan untuk pencampuran pengocoran misalkan kalau di tanaman hortik seperti tanaman cabai, tanaman tomat nah dalam pengocoran drum 200 liter kita bisa memberikan 200 gram humatop jadi kalau 1 kilonya ini kita bisa gunakan menjadi 5 drum 200 liter nah gambarannya seperti itu kita ambil mudahnya saja 1 drum 200 liter air kita berikan 200 gram humatop lalu kita tambahkan lagi pupuk NPK kimia nah ini bisa dicampur dengan NPK kimia tujuannya apa? tujuannya yaitu salah satunya untuk meminimalisirkan pupuk kimia atau bahasa mudanya itu ngirit lah bisa membuat ngirit penggunaan pupuk kimia nah itu salah satunya selain itu juga untuk menetralkan racun-racun yang ada di dalam tanah tersebut nah selain itu juga humatop ini bisa digunakan dengan cara ditabur nah ditabur kalau sering saya gunakan itu untuk pupuk dasaran kalau lahan seperempat biasanya saya menggunakan 1-2 kg humatop saya campurkan dengan pupuk SP36 atau vertipos lalu dengan pupuk KCL saya aduk-aduk saya sebarkan di bedengan yang akan saya tanami seperti itu nah mungkin memang saya kira banyak sekali petani-petani yang belum tahu tentang apa sih itu humit acid, terusan fulfit acid, terusan mikroba terusan seperti trichoderma, gliokladium nah mungkin memang banyak petani yang kurang paham karena memang petani saya kira ini selain memang maafnya ngomong rata-rata umurnya sudah tua dan rata-rata dulunya memang banyak yang mengenyam pendidikan mungkin rata-rata hanya SMA nah disitu memang petani banyak yang kurang tahu nah satu sisinya juga penyuluh yang ada di kecamatan maupun ada di desa itu saya kira kurang dekat lagi kurang terjunnya ke lapangan itu kurang dalam penjelasan seperti bahan-bahan organik yang bisa menguntungkan oleh petani nah jadi menurut saya sebelum apa ya bahasanya itu sebelum perlanjur kelama-kelamaan kita menggunakan kimia lebih baiknya sedini mungkin sesekarang mungkin kita harus imbangi dengan yang namanya organik seperti itu nah tujuannya kan di pertanian kan memang bukan hanya masa sekarang atau masa kini tapi untuk masa depan masa yang akan datang kalau tahun ini kita produksinya dalam 1 per 4 masih bisa 2 ton 5 sampai 10 tahun lagi belum tentu dalam 1 per 4 bisa mendapatkan sampai 2 ton kalau memang dalam penggunaan dan perawatan selalu menggunakan yang namanya kimia-kimia terus saya yakin dengan penggunaan kimia-kimia terus maka tanah itu akan sakit nah itu saran saya ya menurut saya karena saya sudah berkali-kali menggunakan kimia dan juga ada yang menggunakan organik memang sangat terlihat sekali perbedaannya nah ini hanya berbagi pengalaman dan ilmu saja nah mungkin cukup video kali ini apabila bermanfaat silahkan di like dan di subscribe channelnya apabila banyak kawan-kawan yang belum paham dengan video kali ini silahkan tanyakan di kolom komentar sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati